Oke teman-teman, Assalamualaikum. Jadi siang ini saya berada di sebuah festival budaya Kalimantan Barat tahun 2022. Ini berada dekat dengan Museum Kalimantan Barat. Jadi rame sekali di sini. Nanti kita akan coba wawancara satu-satu orang yang ada di sekitar. Pengen ngobrol aja dikit. Ini dari yang sebelah sini ya. Ini mumpung ketemu kalian. Ini gadis-gadis daya terkenal anggun dan sederhana tapi cantik-cantik. Ini adik namanya siapa? Luisa. Kalau boleh tahu dayanya daya apa kita? Daya Kapuas Hulu. Namanya apa itu biasanya? Kanayan. Iya gak? Kanayan biasanya di daerah... Mungkin ada keturunan Kanayan juga ya? Terus kalau kamu? Namanya? Namanya? Nama saya Gres. Gres. Asalnya dari mana? Asal dari Pontianak. Dari Pontianak. Kalau suku dayanya daya apa? Suku daya Kanayan. Kanayan juga? Yang bahasa bahaya gitu ya? Iya. Ahe juga. Kamu? Saya Anissa. Anissa dari? Dari Pontianak juga. Pontianak juga. Kalau asli asal suku dayanya? Sama. Kanayan. Kamu? Tia. Sama juga? Namanya siapa? Namanya Tia. Tia. Oke. Dayanya daya apa? Dayak Taman. Dayak Taman. Ingat. Dayak Taman itu kalau gak salah dari daerah Kabupaten Sekado? Bukan. Kabupaten Sulu tadi. Oh Kabupaten Sulu. Oh jadi kita dari Kabupaten Sulu. Kamu juga Kabupaten Sulu. Pakaian apa namanya? Kayu-kayu ini bahan kapuak yang memang khas bagi daya. Oh bahan apa namanya? Tapuak. Tapuak. Dari kulit kayu. Dari kulit kayu. Oh memang khas dari ada daya kayak gitu. Ini burung-burung ruwai. Burung ruwai? Iya. Yang itu sebenarnya maskotnya ini kan burung enggang. Penggang ya kalau. Yang kami gunakan ini burung-burung ruwai. Kalau burung enggang kan memang udah gak diperbolehkan lagi ya. Kita istilahnya itu burung yang apa ya udah dijaga kelistariannya, dilindungi semacam itu. Burungnya kayak gimana modelnya? Burungnya tuh kalau pernah lihat channel ruwai TV, itu ada lambangnya. Oh gitu. Jadi itu memang beda dari burung. Burung. Dan adanya ada di Kalimantan? Adanya di Kalimantan. Kami tinggal di sini tapi orang tua dari asalnya. Asalnya dari mana? Kalau saya dari Kabupaten Landak, Kecamatan Menjalin. Oh Menjalin. Iya. Kalau kamu? Dari Nangka. Apa? Nangka. Nangka. Oh di Pahuman. Oh di Pahuman ya ya. Oh di Pahuman. Jadi ini gadis-gadis daya. Wow. Makasih banyak ya informasinya ya. Saya izin untuk Youtube ya. Oke. Dadah. Silahkan masuk. Iya. Makasih. Halo cewek. Boleh ngobrol bentar. Ini pakai baju apa ini yang pakai ini? Kalau boleh tahu. Adat apa? Daya. Daya apa? Pokoknya ada daya gitu ya. Kebetulan kita juga warga daya. Warga daya. Bukan. Ada campurannya. Ada campurannya. Kalau kamu? Bali. Hah? Adat Bali. Orang Bali juga? Bukan. Bukan. Asli? Asli ini. Mana? Jawa Timur. Oh Jawa Timur. Orang Jawa. Iya. Tapi pakai-pakaian adat Bali. Boleh tahu itu yang dipakai namanya apa? Aduh gak tahu. Gak tahu? Kebaya mungkin ya? Iya kebaya. Oke. Makasih ya. Iya. Iya. Halo. Boleh ngobrol sedikit? Boleh. Ini yang dipakai pakaian adat apa? Melayu. Melayu. Ini yang model perempuannya. Modelnya kayak gini ya. Baju kurung namanya. Kalau yang laki-laki? Baju teluk belanga. Baju teluk belanga. Ini yang dipakai kan di kayak semacam sarung ini? Namanya apa? Ini kain. Kain biasa ya? Kain cora insan. Oh kain cora insan. Ciri khas warga Pontianak. Ciri khas. Ciri khas. Apa anak Kalimantan atau Pontianak? Melayu Pontianak ya? Melayu Pontianak. Oke. Makasih ya. Iya. Oh sering. Salah. Walau aku sering. Mbak. Ibu. Kalau boleh tahu ini tema apa Bu? Silah. Salah kakak Bata Islam. Hah? Bata Islam. Bata Islam yang tinggal di Pontianak. Ini temanya? Burung Ingang. Ini mewakili kota Pontianak yang sudah menetap di Kalimantan. Oh gitu. Namanya burung apa? Namanya burung Ingang ya kalau nggak salah ya? Ciri khas ini. Kalimantan. Kalimantan. Dan kita ini sebetulnya pakaiannya apa ini? Pakaian daya. Daya ya? Cuma kita pakai busana muslim gitu. Tapi khasnya khas daya. Jadi biar menyatu antara... Bata yang udah tinggal lama di Kalimantan. Oh gimana? Bata yang udah lama tinggal di Kalimantan. Bata yang udah lama tinggal di Kalimantan. Apa namanya? Marganya marga apa? Kayak Harahan. Harahan. Ini dipadukan ya mungkin ya? Orang Bata. Iya. Oke. Maka rikat antara Bata dengan Kalimantan. Oh oh. Oke. Jadi kalau bilang Huras coba bilang Huras? Bukan. Huras? Huras. Makasih ya. Saya izin untuk Youtube ya. Oh iya. Wah ini disini rame sekali. Pas ada kegiatan budaya. Di Pontianak. Jadi disini saya akan menuhi beberapa perwakilan dari suku-suku yang ada di Kalimantan Barat. Maksudnya mendiami Kalimantan Barat. Disini banyak sekali yang ikut andil termasuk suku Jawa, suku Dayak, suku Batak. Tadi saya udah ketemu suku Batak, suku Madura, suku Bugis dan lain sebagainya. Ini kalau saya lihat disini. Ini keserian apa ini? Sunda. Kita orang Sunda ya? Tapi tinggalnya di? Di Pontianak. Di Pontianak. Wow. Ini punya apa namanya? S.O.P. S.O.P. Artinya apa? S.O.P.I.S.E.W.S.E.W.S.E.W.S.E.W.A.G.I. Artinya? Artinya Pakuyuban. Pakuyuban. Oh ini Pakuyuban. Tinggalnya di mana kita? Ada yang dari Mumpawa. Hah? Ada yang dari Mumpawa. Kalau ini dari Kota Baru. Oh dari Kota Baru. Coba bisa bunyikan nggak? Mainkan dikit aja? Coba lih. Sebentar lih. Sebentar lih. Ini apa namanya? Calung. Calung. Angklung sama Calung beda? Beda. Oh beda. Ini namanya Calung. Oke. Makasih ya. Kita mau cari perwakilan lain. Ada Sunda. Kemudian disini tadi ada Subu Jawa juga. Halo Ibu. Ini pakaian apa Bu? Boleh tahu? Adat Bukis. Mungkin warga Bukis yang udah lama di Pontianak atau di Kalimantan gitu ya? Oh tinggalnya di mana Bu? Di 28 Oktober. Oh 28 Oktober. Memang asli orang Bukis ya. Keturunan Bukis ya. Saya mau makan bahasa Bukis apa Bu? Yak Melok Mandre. Yak Melok Mandre. Makasih Bu. Halo teman-teman. Dari mana? Sangga. Kalau kita dayanya daya apa? Kalau saya, saya sih bukan daya asli. Bukan daya asli? Oke. Boleh ngobrol dikit? Kita dari, yang kita pakai? Baju adat Dayak Kanayan. Itu di daerah mana kira-kira? Dayak Kanayan itu mayoritasnya ada di Kabupaten Landak. Oh Kabupaten Landak. Termasuk kita? Iya. Oh namanya siapa? Boleh tahu? Saya Kenny. Kenny. Asli warga Dayak. Dayaknya suku Dayak Kanayan gitu ya? Boleh Bu? Ini warga Kanayan. Ini sebetulnya untuk kegiatan apa? Yang di sini? Untuk kegiatan apa sebetulnya? Ya. Mengadakan apa? Kegiatan apa namanya? Kegiatan Festival Budaya Kalimantan Barat. Oh gitu. Tahun 2022. Tahun 2022. Oke. Jadi ramai ya yang diundang dari berbagai macam suku. Berbagai jenis etnis. Suku etnis. Masuk semua di sini. Jadi masing-masing menampilkan adat budaya dan tradisinya. Betul. Termasuk ibu dari mana Bu? Kami Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat. Dari suku Dayak apa? Saya dari suku Dayak Kanayan. Kanayan. Berarti saya dari tadi ketemunya Dayak Kanayan terus. Coba nanti yang lain. Oke Bu, makasih banyak Bu ya. Oke. Dorasi, saya mau ke sana. Malaysia. Ini pakaiannya khas Jawa kalau nggak salah ya? Iya. Oh, memang Jawa? Bukan. Oh, cuma pakaiannya aja Jawa? Ini Jawa kelas menengah. Jawa kelas menengah. Jawa Dayak udah. Jawa Dayak. Aslinya Dayak? Jaya. Oh, aslinya Dayak tapi pakai pakaian Jawa, khas Jawa. Halo. Siapa namanya? Heru. Heru, ini pakai pakaian Jawa asli warga Jawa? Bukan. Bukan. Ini orang daya asli. Oh, orang daya asli. Dayak mana? Dayak eh. Wah, mantap. Ya, selamat. Yuk, jalan lagi. Pak, bapaknya? Iya. Oh, asli sini? Asli sini. Oh, asli sini. Tapi Pontianak. Oh, Pontianak. Oke Pak, makasih Pak ya. Selamat jalan lain. Nih, jadi tadi udah ketemu dari berbagai macam etnis. Suka kalau disini menyatu. Ada yang warga Dayak berbagai Jawa. Ada yang, halo? Pakaian ada apa? Jawa. Jawa. Kamu orang apa? Melayu. Wah, mantap. Oke, makasih. Oh, mbak? Mbak ya asli? Melayu. Alhamdulillah. Melayu. Alhamdulillah. Saya pun di jalan. Jawa. Oh, Jawi Pontianak. Ini pakaian apa? Kebaya. Kebaya. Oh, Kutubaru. Acara apa, bu? Festival Budaya. Festival Budaya. Ini masih orang Jawa? Oh, Jawa ini pun di zaman temeriki? Jawa. 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 Sekolah membawa, tapi adanya Jawa Timur. Oh, berarti sekolah ngerti-ngerti ya? Termasuknya dari Jawa. Sekolah kita. Oh, sekolah. Membawa adat Jawa. Oh, iya. Oke, ibu. Makasih ya, ibu ya. Dek, dik. Ini pakaian-pakaian adat apa? Batak. Oh, Batak. Asli warga? Batak. Asli warga Batak. Dan pakaian-pakaian adat Batak. Tinggalnya di? Di. Sekarang saya style-nya di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat. Tapi bukan lahir di Kalimantan ya? Asli memang warga Batak. Kalau boleh tahu punya marga, marga apa? Buru Galingging. Ya? Galingging. Galingging. Kita udah biasa ya pakai bahasa Batak gitu. Udah paham sekali ya? Sikit-sikit cipat. Sikit-sikit. Oh, jadi kecilnya, apa? Besarnya di Kalimantan ini? Jadi lahirnya di Medan. Tapi tinggalnya di Kalimantan. Oke. Makasih banyak. Yang ini? Saya baru ketemu yang ini dari mana? Padang. Padang. Kita memang juga asli orang Padang. Aslinya orang? Orang Jawa. Orang Jawa malah kepakainya pakaian Padang. Oke. Makasih banyak ya. Ayo. Kita pengen ketemu juga yang... Dari tadi belum ketemu yang Madura. Nanti kita mau coba cari yang suku Madura. Itu yang sebelah sana merah-merah. Kita mau coba dekat. Halo, Pak. Ini pakaian-pakaian adat apa ini? Bugis. Oh, Bugis. Iya. Kalau Bugis gini ya modelnya? Merah-merah kayak gini. Kalau yang... Apa namanya? Madura yang mana? Madura dari tadi belum ketemu saya. Sudah, kayaknya sudah pulang. Oh, sudah pulang nggak? Dia ada baju... Bajunya gimana? Kaos merah-hitam. Oke. Oke, Pak. Makasih banyak, Pak. Ini. Oke, halo. Dari tadi belum ketemu yang... Apa namanya? Pakai pakaian adat Cina. Ini pakaian adat Cina ya? Iya. Tionghoa ya? Iya. Asli warga Pontianak. Iya. Boleh tahu namanya siapa? Wen. 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 Wen itu punya marga apa, Wen? Wang. Wang. Ini adiknya? Jerry. Jerry. Punya marga apa? Tio. Tio. Kamu? Chen. Chen. Punya marga? Pang. Pang. Pang ya? Pang. Pang. Kamu? Rey. Punya marga? Yo. Ini? Karen. Punya marga? Jin. Terima kasih. Ini ceritanya ada acara apa tadi? Festival Budaya. Festival Budaya. Kebetulan yang mereka warga etnis yang ada di Kalimantan diikut sertakan gitu ya. Termasuk kita yang dari Tionghoa juga ya. Oke, makasih semua ya. Sukses buat kalian. Iya, makasih. Iya. Oke. Jadi, sedikitnya kayaknya udah lengkap. Ada berbagai macam suku. Ada Batak, Bukis, Jawa. Segala macam ada yang bisa saya, apa namanya, wawancarai tadi. Jadi, ada satu yang belum saya wawancarai. Halo. Ini? Pakai-pakai kenapa? Bagi dari Bali. Hah? Oh, Bali. Kita orang? Puntiana. Oh, Puntiana. Bukan orang Bali. Oh, cuma memakai pakaian Bali aja. Kalau orang Bali aslinya. Yang mana? Ini ya. Ini? Halo. Ya. Boleh kenal namanya siapa? Nama saya Dewa. Dewa. Memang asli warga Bali? Iya. Oh. Orang tua saya Bali. Orang tua Bali tinggalnya di? Giyanyar sama itu. Giyanyar sama di Kelongkung. Kelongkung. Tapi kamu terlahir di Kalimantan mungkin? Dan besar di Kalimantan? Iya. Oh, jadi ikut acara festival budaya ini? Iya. Wow. Makasih ya. Iya. Mantap. Banyak sekali. Dari Bali juga ada. Cuma satu yang saya belum ketemu ini. Saya mau coba mendekati untuk orang... Orang Madura. Madura belum ada. Nih. Jadi acara ini berada di dekat Museum Kalimantan Barat. Buat teman-teman yang pengen mendatangi di tempat sini. Mendatangi acara festival budaya ini. Lokasinya ada di Museum Kalimantan Barat. Oke. Itu ada satu lagi. Halo. Boleh ngobrol dikit? Boleh. Ini pakaiannya pakaian apa? Madura. Madura. Kamu masih orang? Jawa. Oh, Jawa. Saya Madura. Iya. Jadi mungkin persilangan. Persilangan. Percampuran antara Madura dengan Jawa. Tapi kamu pakaiannya pakai? Madura. Pakaian adat Madura. Oke. Terima kasih. Halo C. C. Boleh ngobrol? Saya YouTube. Ini pakaiannya apa? Pakaian adat Tionghoa. Boleh tahu nama khasnya baju ini? Nama baju apa? Tong Sam. Ini masih masuk dalam bagian bajunya juga ya? Namanya apa? Payung. Payung aja? Atau ada yang lain? Payung ya? Payung. Oh, iya. Ada kipasnya, ada payungnya itu udah pasti ya? Boleh tahu marganya apa, C? Marga siang. Siangnya apa? Siang lim. Siang lim. Terus? Lim. Sama. Lim juga. Ya? Lim. Lim. Oke, makasih banyak ya. Ijin untuk YouTube. Sukses buat kalian. Terima kasih. Satu lagi. Tinggal satu lagi. Khas Kalimantan. Khas Kalimantan. Nih, nih, nih. Kita mau dekati itu. Halo. Halo. Hai. Boleh ngobrol dikit? Ini pakaian apa? Adat apa ini? Melayu. Melayu Pontianak. Wow. Kita orang Pontianak. Pontianak. Dan Melayu Pontianak memang ya. Wow. Jadi kalau boleh tahu dari atas. Ini apa namanya yang diatasi? Tanja. Tanja. Yang dipakai orang Melayu yang di sini. Namanya apa? Tanja. Tanja. Kalau baju yang di bawah sebutannya? Hah? Baju songket. Yang ini? Teluk Belanga. Teluk Belanga. Itu ciri khas Melayu ya. Teluk Belanga. Songket gitu ya. Tapi yang biasanya dipakai untuk warga Melayu Pontianak. Khasnya itu songket. Apa namanya? Teluk Belanga. Terus atasnya ini? Apa namanya? Tanja. Tanja. Oke. Makasih semuanya ya. Saya ijin untuk YouTube. Iya. Oke. Iya. Oke. Jadi semuanya sudah saya wawancarai dari beberapa suku yang ada di Kalimantan yang terwakili lah maksudnya. Tapi saya udah ngambil banyak sekali. Ada sekitar delapan suku yang memang tinggalnya berada di Kalimantan. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Suasana kemeriahan festival budaya yang ada di Kalimantan Barat. Tempatnya di Degak Gedung Museum Kota Pontianak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.